Welcome to my channel, Alinsky Cell. Kita buka kesing handphonenya. Selanjutnya, kita buka bautnya satu persatu dari penutup papan mesin handphonenya. Lalu, kita lepaskan penjepit soket fleksibel. Lalu, kita lepaskan beberapa soket, soket baterai, soket LCD, soket penghubung papan charger handphonenya. Lalu, kita lepaskan baterai handphonenya. Selanjutnya, kita menggunakan bantuan blower untuk melelehkan lem LCD, supaya kita mudah untuk melepaskan LCD dari frame handphonenya. Lalu, kita menggunakan congkelan LCD, untuk melepaskan LCD dari frame handphonenya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Kemudian, kita bersihkan sisa-sisa lem pada frame handphonenya dengan menggunakan obeng minus Dan juga kita menggunakan sikat gigi untuk membersihkan debu-debu yang menempel di frame handphonenya Nah, ini dia LCD baru dari handphone ini Kita lepaskan stiker dan juga plastik yang masih menempel pada LCD barunya Dan juga kita rapikan posisi fleksibel soket LCD Selanjutnya, kita melakukan pemberian lem LCD pada frame handphonenya Gunakan lem LCD yang secukupnya ya Oke, langsung saja kita pasang LCD baru pada frame handphonenya Kita rapikan LCD-nya supaya rata dan presisi Di erat-erat supaya LCD dan framenya menyatu dengan lem Lalu, kita lilitkan karet gelang pada handphonenya Supaya LCD dan frame handphone menyatu dengan lem Kita menunggu sekitar kurang lebih 15 menit untuk menunggu keringnya lem antara LCD dan frame handphonenya Oke, langsung saja saya percepat video ini ya guys Untuk mengurangi durasi waktu yang panjang Langsung saja saya skip video ini Setelah 15 menit kita menunggu untuk pengeringan lem LCD dan frame handphonenya Kita lepaskan lagi letitan karet gelang pada handphonenya Selanjutnya, kita pasang kembali beberapa soket Soket LCD, soket penghubung papan charger Kemudian, kita pasang kembali baterai handphonenya Dan jangan lupa untuk pemasangan soket dari baterainya Lalu, kita coba tekan tombol on off Untuk memastikan apakah handphonenya sudah bisa on atau masih belum bisa on Selanjutnya, kita pasang kembali penjepit soket fleksibel Kemudian, kita pasang kembali baut satu per satu pada penutup belakang mesin handphonenya Selanjutnya, kita pasang kesing belakang dari penutup handphonenya Kita rapikan kesing handphonenya dengan cara di erat-erat kesing handphonenya supaya rata dan rapi Dan, yang terakhir, kita pasang kembali slot SIM card pada handphonenya Oke, demikian tutorial tentang teknisi servis handphone dari Alinsky Cell Salam teknisi, salam satu solder, salam servis HP Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe di channel Alinsky Cell Supaya saya lebih giat lagi dalam membuat tutorial tentang teknisi handphone berikutnya Sampai jumpa lagi di video tutorial handphone berikutnya Terima kasih, dan yahoo! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!